Sidang gugatan pra-peradilan penetapan tersangka mantan Direktur Bank Jambi oleh Kejaksaan Tinggi Jambi kembali digelar di Pengadilan Negeri Jambi. Senin 10 Juli 2023, bertempat di Pengadilan Negeri Jambi, sidang pra-peradilan terkait tersangka mantan Direktur Bank Jambi, Yunsak El Halkon, yang ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi Jambi kembali digelar. Dalam pra-peradilan tersebut, Yusril Iza Mahendra, selaku kuasa hukum mantan Direktur Bank Jambi, Yunsak El Halkon, turut menghadiri pra-peradilan tersebut. Dirinya menuturkan bahwa sidang tersebut sudah berjalan dengan sangat fair, namun dirinya menilai pihak Kejati Jambi melakukan penyelidikan dan penyidikan tidak memenuhi prosedur sesuai dengan peraturan KUHP. Menurutnya, masih ada alasan yang cukup kuat untuk mengajukan pra-peradilan ini, dikarenakan tidak memenuhi bukti permulaan yang cukup dalam penetapan seseorang menjadi tersangka. Kemudian, kesimpulan dan kejati juga membaikkan kesimpulan dan sedangkan ini sudah berjalan secara fair, dan masih punya alasan yang cukup kuat untuk mengajukan penyelidikan dan penyelidikan dan penyelidikan dan penyelidikan dan penyelidikan. Sebelumnya, dihadikan oleh kejati sajaatnya untuk pendapat bahwa pihak penyelidik dari kejati sajaatnya Jambi dalam melakukan penyelidikan dan penyelidikan sampai menjadi penyelidikan dengan penyelidikan dan penyelidikan pada masyarakat, seperti masyarakat, penyelidikan dan penyelidikan bagaimana dengan penyelidikan dan penyelidikan. Sandi Jek TV melaporkan